Intro Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan Nah, kali ini kita udah kembali lagi menjumpai hari Minggu Tapi tenang aja, kalau di hari Minggu malam Ini saya selalu memberikan sebuah topik-topik baru yang insya Allah nih Dengan izin Tuhan ngebantu kamu banget loh Bener Coba nih, sekarang saya tebak ya Bener gak sih, kalau kamu sahabat baik saya Kali ini udah mulai capek Capeknya bukan capek kerja mas Tapi capek berdoa Kenapa ya, kok saya berdoa itu jarang banget ada yang terkabul Penasaran kan? Ini dia nih Kalau memang kamu adalah orang yang sedang berdoa Ingin sebuah keinginan terkabul tapi tidak terkabul-kabul Ini loh Ini petunjuk dari Tuhan Supaya kamu mengerti dimana sih kurangnya doa kamu Oleh karena itu yuk, tanpa banyak basa-basi Kita langsung bacakan aja nih Sebuah topik yang ada kaitannya dengan doa Ini menarik loh Ini dia Curhatan yang berasal dari DM Instagram ini Ini merupakan sebuah kisah yang sebenarnya bisa jadi dialami oleh kamu Coba deh Jujur pada saya Sampai detik ini ada gak sih perasaan maaf ya Udah mulai kehilangan kepercayaan sama yang maha kuasa Ada gak diantara kamu yang mungkin udah pengen banget punya anak contohnya Tapi kok gak dikasih-kasih sama Tuhan Pengen banget proyeknya goal Tapi kok proyeknya gak goal-goal gitu mas Padahal saya udah berdoa Kenapa ya, kok Tuhan itu seolah-olah mengabaikan saya Nah ini juga yang sama dicurhatkan oleh seseorang yang bernama Wibisono Wibisono bercurhat seperti ini teman-teman Selamat malam Mas Aryansurya Ijinkan saya untuk bercerita mengenai kisah saya kali ini Tenang aja mas Saya tidak akan bercerita tentang topik cinta kok Saya tahu orang-orang banyak yang nangis Kalau topik cinta itu dibahas Karena norak Hehehe Jadi saya adalah seseorang yang mengembari pagar kehidupan mas Sudah banyak video-video pagar kehidupan Yang membantu saya keluar dari masalah Alhamdulillah Nah ada sebuah topik pembahasan Yang sangat saya suka dari pagar kehidupan Yang mengatakan berdoa itu tidak boleh nodong Nah mas, tolong bantu saya deh Kebetulan saat ini saya sedang mencari pasangan ideal bagi hidup saya Bagaimana sih cara berdoa yang baik Supaya doa kita itu cepat dikabulkan oleh yang maha kuasa Ada gak sih tips-tips yang bagus Agar doa kita lebih gampang dikabulkan oleh yang maha kuasa Supaya kita hidupnya maju Terima kasih buat jawabannya mas Aryan Saya sangat mencintai pagar kehidupan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oke Itu dia teman-teman Kisah yang diceritakan oleh sahabat pagar kehidupan Yang sangat pintar banget pertanyaannya Ya Jadi gini Coba Ada banyak orang mengajarkan bahwa doa itu adalah jalan keluar dari setiap masalah Saya setuju Tapi sayangnya Bukan cuma berdoa Yang membuat kita keluar dari masalah Dengarkan baik-baik Bukan cuma doa Yang membuat kita keluar dari masalah Nah ini menarik nih Menarik banget nih Maksudnya tuh apa sih mas? Kok bisa dikatakan bukan cuma doa doang Yang bisa menyelesaikan masalah kita Terus apa dong? Gini Doa itu hanya menyelesaikan 75% masalah Sementara 25% masalahmu harus ada usaha selain doa Nah sekarang coba saya tanya Tolong jawab dalam hati Menurut kamu Bener Menurut kamu usaha selain doa itu apa? Coba katakan Apa? Ikhtiar Iya ikhtiarnya itu apa? Gak tau kan? Karena gak ada yang ngasih tau Nih Doa itu Lebih gampang terkabul Kalau kamu melakukan satu hal Yang disebut Pemantasan diri Coba ulangi bersama saya Katakan ya Doa itu Bisa terkabul Kalau ada Pemantasan diri Nah ini nih Ini yang akan saya bahas Bagaimana caranya kita bisa memantaskan diri Supaya doa-doa yang kita hantarkan kepada yang maha kuasa Lebih pantas untuk dikabulkan Gini teman-teman Gini teman-teman Yang maha kuasa itu Kalau mengabulkan doa Doa yang dikabulkan oleh yang maha kuasa Adalah doa yang pantas Untuk dikabulkan Saya ulangi Doa yang dikabulkan oleh yang maha kuasa Adalah doa yang memang pantas Untuk dikabulkan Sekarang saya tanya Bagi kamu yang sekarang berdoa Apakah diri kamu benar-benar sudah memantaskan diri Untuk mendapatkan apa yang kamu doakan Contoh Ada banyak orang berdoa Minta pasangan yang ideal Mas Saya udah setiap malam Setiap hari berdoa Sama yang maha kuasa Minta pasangan yang ideal Bagus Tapi kok gak dapet-dapet ya mas Saya tanya Apakah dirimu sudah memantaskan diri Untuk mendapatkan si ideal tadi Udah belum? Kalau diri kamu belum memantaskan diri Untuk mendapatkan si ideal tadi Yang kamu doakan Bagaimana mungkin dia bisa datang? Pasangan itu kan cerminan dari diri kita Kalau kamu ingin mendapatkan si ideal Tanyakan Apakah dirimu sudah ideal Bagi si ideal tadi? Coba Tanyakan itu baik-baik Lihat Udah mulai kebaca gambarannya kan Inilah kita Kita itu sebagai manusia Mohon maaf egois Pengen mendapatkan sesuatu Tapi lupa Menanyakan Pantes gak ya Saya dapat itu? Pantes gak ya Saya memiliki apa yang saya minta? Kayaknya belum pantas deh Kalau belum pantas Wajar dong Gak terkabul Iya toh? Nah Udah mulai kebaca ya Udah mulai ngerti Oke kita kasih contoh lagi Biar kamu paham nih Apa yang saya maksud Anggap saja sekarang kamu sudah menikah lama Pengen banget punya anak mas Saya ngiri Kalau ngeliat teman-teman saya Pada gendong anak gitu ya Sementara saya udah nikah lama Sama istri saya Sama suami saya Udah segala cara dilakuin Gak punya anak mas Gimana caranya punya anak? Saya tanya Kamu udah berdoa? Sudah Yang kedua Udah mantasin diri belum? Bingung Rata-rata orang yang saya tanya gini bingung Mantasin dirinya gimana mas? Nah Sekarang coba Coba buktikan kepada yang maha kuasa Bahwa kamu pantas mendapatkan Apa yang kamu doakan Tadi minta apa? Minta anak Buktikan dong kepada yang maha kuasa Bahwa memang kamu pantas nih Mendapatkan anak Apa buktinya kamu pantas mendapatkan anak? Urusin anak orang lain Urusin anak yatim Urusin anak yatim Sambil berdoa minta anak sama yang maha kuasa Lihat dalam setahun punya anak gak? Biasanya orang yang memantaskan diri Dengan membuktikan kepada yang maha kuasa Bahwa saya pantas mendapatkan apa yang saya doakan Itu doanya lebih cepat terkabul loh Boleh dicoba Ya Jadi buat kamu Yang sekarang punya keinginan Contohnya pengen punya anak Ayo pantasin diri Katakan kepada yang maha kuasa dalam hati Saya akan buktikan Bahwa saya memang pantas mendapatkan apa yang saya doakan Buktiin Urusin anak orang Nafkahin anak yatim Ambil anak asuh Contohnya Urusin mereka Nafkahi mereka Nanti Tiba-tiba Yang maha kuasa akan memberikan kamu izin tuh Oke Si Budi punya anak Oke Si Tini punya anak Tiba-tiba hamil Walaupun Walaupun mungkin kalian maaf Sudah difonis mandul Gak ada yang mustahil bagi yang maha kuasa teman-teman Jangan mengecilkan kuasa yang maha kuasa Kalau kamu berdoa dan memantaskan diri Keajaiban akan terjadi Itu janji saya Oke Namas Apakah itu berlaku juga buat hal yang lain? Iya Ini berlaku buat semua hal Kamu ingin berdoa Diterima di perguruan tinggi negeri Tanya Pantes gak saya diterima di perguruan tinggi negeri? Buktinya apa? Belajar dong Belajar yang giat Disiplin dong Jangan manja Pantesin dirimu Untuk mendapatkan apa yang kamu doakan Doa itu akan lebih gampang terkabul teman-teman Pengen dapet jodoh Jodohnya kayak gimana? Jodohnya ideal Pantesin diri dulu Daripada ngurusin orang Berbenah diri Perbaiki Eh Saya sifat apa ya yang harus diperbaiki? Oh sifat manja saya Ah diperbaiki dulu Oh selama ini saya suka genit nih sama cewek Ah gak mau genit lagi ah sama cewek Saya tobat Oh selama ini saya kalau ngeliat cowok tuh kayaknya benci gitu Ah saya gak mau benci lagi deh Saya berbenah diri aja Pikiran positif Perbanyak ibadah Wawasan diperluas Nah begitu dirimu memantaskan diri Apa yang kamu doakan akan datang Kenapa? Karena kamu pantas Jelas ya? Jelas gak nih? Nah mantap kan? Ini loh Ini yang selama ini dilupakan banyak orang ketika berdoa Lupa memantaskan diri Nah sekarang gini mas Oke saya udah berdoa nih Dan saya sudah memantaskan diri Terus setelah memantaskan diri Apa yang harus kita lakukan mas? Apakah cukup menunggu aja? Enggak Setelah diri kamu berdoa Setelah memantaskan diri Bagus Tapi ada yang terakhir nih Dan ini yang menentukan Apakah kamu berhasil atau gagal Nomor tiga itu adalah Mengikuti alur Kalau kita udah berdoa Top Udah memantaskan diri Hebat Tapi ikutin juga alurnya Alur yang saya maksud itu Dimana ada kesempatan Diambil Jangan udah capek-capek berdoa Udah memantaskan diri Begitu ada kesempatan Aduh takut Kenapa takut? Saya belum ada pengalaman mas Saya grogi Nanti aja deh Yaudah Ilang kesempatan Begitu ada kesempatan gitu Kenapa mau gak diambil? Aduh males ah Gak ada waktu Yaudah Ilang deh kesempatan Ketika ada kesempatan Kan ada harapan Ambil tuh kesempatan Gak usah takut Maju aja Bismillah Setiap ada kesempatan Ambil Bismillah Ambil Bismillah Ntar lama-lama Lihat deh Ternyata apa yang kita doakan Itu terkabul Kenapa? Karena kita berani Mengikuti alur Setelah kita berdoa Dan memantaskan diri Coba Sekarang coba Tanyakan diri kamu sendiri deh Apakah kamu ngerasa Bahwa apa yang saya katakan ini benar? Benar ya? Pasti diantara kamu Ada yang ngerasa Oh iya ya Benar juga Selama ini Pantes saya berdoa Gak dikabulin terus Saya lupa memantaskan diri Atau mungkin Kita udah berdoa Udah memantaskan diri Ketika ada kesempatan Takut Mundur Males Ada seribu satu alasan Yang membuat kamu Gak ngambil tuh kesempatan Salah siapa? Salah siapa ayo? Ya salah dirimu sendiri kan? Kok ada kesempatan Gak diambil tuh? Sayang lagi Benar gak? Setuju kan? Nah itu Nah sekarang Kalau kamu udah sadar Dan udah tau harus ngapain Ayo saya bimbing prakteknya Prakteknya gini Nomor satu Berdoa lah seperti biasa Kalau yang muslim Saya anjurkan Lakukanlah sholat hajat Ya sholat hajat itu Setiap malam Sebelum tidur Nah ketika kita selesai berdoa Meminta kepada yang maha kuasa Jangan lupa untuk memantaskan diri Supaya memantaskan dirinya itu lebih mudah Selalu katakan dalam hati begini Apa yang bisa saya buktikan kepada yang maha kuasa Bahwa saya pantas mendapatkan apa yang saya doakan Sekali lagi Dengerin baik-baik Katakan dalam hati begini Apa yang bisa saya buktikan Kepada yang maha kuasa Untuk membuktikan bahwa saya pantas mendapatkan apa yang saya doakan Kalau kamu udah bertanya seperti itu Akan muncul tuh jawaban di otak Oh gini ya Caranya saya memantaskan diri Saya harus begini Saya harus begitu Nah itu Itu kamu lakukan Oke Lakukan apa yang otak kamu katakan Dan lihat deh Nanti tiba-tiba diri kamu tuh akan berbenah aja Berbenah memperbaiki diri Memantaskan diri Untuk mendapatkan apa yang kamu doakan Itu yang paling penting Nah yang terakhir Ini yang juga paling penting nih Ibarat kata ini kuncinya Udah berdoa Udah memantaskan diri Pasti muncul harapan Muncul peluang tuh Ambil setiap peluang ya Nggak usah banyak alasan Nggak usah debat Nggak usah banyak mikir Maju dulu Maju dulu Bismillah Maju lagi Bismillah Terus Terus Dan terus Libatkan Tuhan Di setiap langkah kamu Itu yang membuat saya Sampai detik ini Alhamdulillah selamat Selalu libatkan yang maha kuasa Di setiap langkah-langkah kamu Jelas Itu dia Nah gimana nih Jelas ya Masuk akal banget ya Ini loh Yang ternyata selama ini Kamu butuhkan Coba sekarang Kamu praktekin di minggu ini Cara yang saya ajarkan ini Dan coba Laporkan di bagian komentar Laporkan di bagian komentar Ada nggak Perkembangan yang kamu rasakan Dari waktu ke waktu Dari bulan ke bulan mungkin Ketika kamu mempraktekkan Apa yang saya bagikan ini Praktekkan ini semua Teman-teman Dan lihat perubahan besar Yang terjadi Dalam hidup kamu Selamat menjalani Munggu yang baru Masih ada saya Selalu Aryan Surya Sahabat baik kamu Dari pagar kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati